belum pernah lihat ikan-ikan kayak gini boleh komen-komen nih jadi ikan dari jenis gloopies guys gloopies cuma ekornya bawa ini ikan-ikan yang dari kolom ujung kalau ada yang mau ini mau kita pisahin panen yang masuk cendolnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi kita sampai lagi nih di kandang kambing nih kandang kambingnya kinada kambingnya udah ada yang dijual belum ki? kambingnya udah ada yang dijual belum ki? ngapain? kambingnya udah ada yang dijual belum? gak beli oh belum, kira kambing udah dijual tapi kita disini gak beli kambing guys jadi disini kita mau beli cacing nih gimana ki? kabarnya ki? kabarnya gimana? baik baik alhamdulillah ya alhamdulillah ya yang penting mas sehat ki ya? iya bagian nyari cacing gak laku kek katanya jualan cacing gak laku kalau kinadamu nih parah katanya pelanggannya pada kabur belakang loh udah ada ya? pada nyari tiap hari kita mak sedapetnya? sedapetnya dapet 2 liter kemarin aja segantang mati semua iya jadi kalau mau beli cacing di depan ada, di belakang ada, di tengah ada ki ya? tinggal di belakang doang, di belakang doang oh 2 orang doang ya? 3 orang 3 orang doang tuh sekarang kolamnya lagi dibersihin ki? kuras ya oh bisa di kuras nih jadi jadi alasannya kenapa di kuras begini katanya biar seger bersih juga ki ya? iya tuh bersih banget bersih cacing jadi ini casut cacing sutra ya? jadi kita nggak nyari dulu pakan di alam jadi kita mau beli cacing sutra mau ngepus ikan biar ikan di rumah cepet gede ya ki ya? iya kalau ikan cupang dikasih cacing cepet gede ya? cepet gede kalau cacing biasanya buat apa aja ki selain ikan cupang? lah buat mancing oh bisa? galatama tadi ada oh iya ya buat lele ya? lele ada yang beli terus buat apa lagi? lah udah deh bang buat itu doa burayakan burame bisa kali ya? lah banyak itu dari setu? bukan dari gelonggong oh gelonggong nyampe juga tuh kita beli slater disini di Kinada slater murah nih 15 ribu pos 15 ribu pos gitu ya? banyak ya? tuh sakarannya guys ini mau belon apa-apa jadi kita beli cacing di Kinada nih sekarang nih ini kalau kuras begini pakai area gini berapa jam sekali ki? apa hitungan sehari sekali? sehari oh sehari? oh sehari? udah sekarang ini sama tuh 1 liter ya apa kayak gunung matah banget tuh udah kagak ada air ini air datang bun kalau sekarang nyari cacing dapet berapa ganteng? iya lagi dapet ke 3-4 liter oh nggak kayak dulu ya kalau dulu kita pagi covid mah tuh bisa nyari cacing 3 kali mah ya di bulan punya kambing bengis pokoknya ya dari cacing doangnya lumayan ya alhamdulillah kalau sekarang mah sekarang lah ya aku beli beras seleternya udah alhamdulillah ya alhamdulillah di Kinada sekarang selingannya kambing nih seleternya wah kita mau aku iya oke seleternya sekarang kita mau lihat kambingnya dulu nih ini ada yang kecil juga kia? baru beranak oh ini baru beranak nih kambingnya malu ini pun nih tuh kambingnya tuh bandut satu ki iya tuh jadi oh ini baru dikawin kemarin ya iya baru dikawin iya baru dikawin oh ini anaknya nih iya itu itu baru dikawin oh ini dikawinin udah oh ini anaknya juga kia iya itu anaknya juga bandut oh ini bandut semua nih iya 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 jadi kandangnya rata-rata penuh ini ada sekarang nih apa penuh kandangnya kosong kosong berapa nih banyak oh 1 2 3 3 ini kosong 4 belum ada gedein lagi yang gedein yang kecil ini ya dikawin tapi jadi dikawin ini makanannya ini dong kik apa kiki daun lantoro oh dan lantoro kakau di temen-temen namanya daun apa nih kutnya cina kutnya cina ya kalau di sini nama lantoro kalau di sini nama lantoro kalau di sini nama lantoro nih kutnya cina kis kayak gini tuh jadi namanya ini kampung apa kik kumpung panjang jadi temen-temen yang mau beli cacing disini banyak petani cacing nih dalam ada depan ada jadi aman lagi ya ada ya jadi beberapa hari baru mulai lagi Oh baru mulai lagi ada seminggu tiga harian empat hari jadi begini kalau perawatan cacing lagi ya itu harus rajin-rajin ganti air ya udah paling sampai sini aja kita mau lanjut lagi ngasih makan ikan cupang di rumah pakai casut nanti bakal kita lanjut kalau udah sampai rumah nih jadi kalau mau beli cacing sutra langsung ke Kinada aja nih turunan turunan apa jurong ya deket PT Pespa ya tuh PT Pespa guys PT Pespa nih jadi temen-temen yang belum tahu PT Pespa nih ada di sini tuh Pespa motor Pespa tuh ini Pespa guys ternyata bukan di Itali kayaknya di Indonesia nih ini ngerakit Oh ini perakitan turun-turun barang di sini ngerakitnya Oh ini lebih keperakitannya guys nih PT Pespa nih jadi lokasinya deket PT Pespa yang ada di Jabet BK Jurong ya dia masuk ke Jabet BK ya Oke guys jadi apa kok senjurong bukasih power nih tuh pokoknya pas pertigaan sini tuh jadi temen-temen yang mau beli kalau mau beli tinggal patokannya Oh iya tuh Oke jadi ngecikara langsung rapat aja nih jadi kita cupang di rumah pakai casut yang beli di Kinada nih Oke guys bakal kita lanjut lagi nih Oke guys jadi kita mau settingan ke air bening dari minggu ini jadi minggu kemarin kita ini pul ketapang sekarang kita mau settingan pul bening tuh jadi alasan saya main pul bening biar ikan tuh adaptasinya gampang jadi kalau misalnya sandai di rumah temen-temen main bening jadi kan aman kayaknya sih gitu tuh tapi tetep sih kalau ketapang harus butuh juga tapi jangan terlalu banyak guys tipis-tipis aja deh kalau PH era dirumah bagus ya cukup air putih juga cukup kalau atasnya atau settingan nanti air bening ini bakal kita ganti dan saya juga bakal mau kuras ikan-ikan yang ada di kolom nih jadi kita mau ganti air rencana di kolom depan rumah yang ada di bawah mau kita ganti air guys kita mau kuras total jadi kemarin sempet baik yang sakit jadi kita mau kuras gimana kondisi ikannya pokoknya pokoknya ikutin aja nih guys jadi kita kuras kolom sendiri di rumah tuh nih guys cakep nih guys apa nih kayak pandai-pandai ini nih kalau saya review lah boleh kayak ini juga karena toplesnya juga jelek dan saya tadi baru aja beli cacing nih jadi karena pakan udah mulai langkah di musim panas ini jadi mau gak mau kita harus siapin budget untuk beli pakan sendiri tuh karena ikan-ikan saya mau ngejar pus gede di dua bulan ini saya mau gak mau harus siapin budget buat beli pakan sendiri tuh jadi kalau ngomongin tenak ikan cupang budget perlu gak perlu guys kalau misalnya pakan udah nggak ada udah di alam ya mau gak mau kita harus siapin budget untuk beli pakan sendiri tuh ini cacing yang beli dikin ada nih tadi barusan kita beli nanti kita cuci dulu habis kita cuci nanti bakal kita kasihkan kan enggak dulu langsung kita bongkar aja guys jadi hari melelahkan guys jadi kita habis kuras kolom dan tadi baru beli cacing dan sekarang kita mau pindahin air yang dari bawah ke atas dan kita ada jemur nih kita manfaatin air-air sih saja buat isi akuarium yang kosong nih kita ngisi air lagi guys tuh ini karena kita keringin dulu keringin keringin baru kita pindahin ke kolom ikan-ikan yang ada di situ guys ini cacing-cacingnya nih lagi kita bersihin dulu nanti bakal kita kasih ikan-ikan yang ada di kolomnya dan janji kita kita mau kasih ikan-ikan ini pakai air bening settingan air bening nanti biar ikan-ikannya enak dilihat nih guys jadi kalau enak dilihat ikannya pastinya eh warnanya lebih jelas lah dibandingkan kayak tapang gini kita mau pool settingan air putih nih kalau bening sendiri tuh biasa ikan kayak gini tuh kuncup tuh ya guys ini dari RPG mutasinya kayak gini tuh guys udah terus ikan-ikan yang ini nih nih ikan-ikan yang langka nih buat temen-temen yang suka sama koleksi ikan-ikan yang orang yang jarang punya nih ikan-ikan kayak gini tuh lupis cuma ekornya bercak-bercak kayak gini mungkin temen-temen yang belum pernah lihat ikan-ikan kayak gini boleh komen-komen nih tuh jadi ikan dari jenis lupis guys lupis cuma ekornya bawah PKCT lu cuma ray-nya enggak terlalu nancep-nancep banget sih rakat lah masuknya tuh guys cakep cuma masih jarang yang punya nih tuh kalau untuk trend sih kayaknya emang belum belum banyak yang posting juga ikan-ikan kayak gini tuh ikan-ikan bercak kayak globis panda kayak gini tuh yang pernah lihat komen-komen guys yang pernah komen-komen ikan-komen kayak gini nih kita lanjut lagi ya kita kuras lagi kolom yang ada di bawah nih guys kami udah kita bersihin nah tuh udah kita kuras saatnya kita isi air tuh kita isi air dan kita pakai akril latin cuma kita adanya metilanin dulu nih kita pakai metilanin dulu aja nih metilanin dulu kita mencegah biar ikan-ikannya nggak kena jamur atau bakteri lah dari air baru nanti kita udah kayak gini nunggu seminggu saya sipon baru kita kasih daun ketapang pekat kayak gitu guys ini ikan-ikannya RPG-nya nih ini ikan-ikannya RPG-nya tuh ada APC juga ini warnanya cakep guys tuh ini ikan-ikannya dari kolom ujung sempet ada yang mau nih kita mau kita pisahin mana yang masuk cendolin apa enggak kartanya sih buat dijual lagi daripada buat pakan ikan predator mendingan kita kasih temen-temen yang pengen usaha di ikan cupang tuh jadi pengen jualan ikan cupang pengen belajar usaha ikan cupang tatanya dari ikan-ikan yang murah jadi kita siapin aja ikan-ikannya nih nanti bakal kita pisahin di bak tahu ini tuh kita sambil tunggu jangan terlalu banyak airnya paling guys kita pengen airnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih yang ini harusnya udah ada mas ke diran sih beberapa ekor aja sih takutnya ekor-ekornya malah ada yang sobek tuh apalagi ini dari jenis hapun tuh hapun RPG ada dombo air juga ini ada yang udah mutasinya enak juga nih guys ini warnanya tuh ini RPG-nya tuh oke nanti kita siapin tempat lah buat isi dia ikan-ikan RPG ini kita kasih cacing tuh kita sipon dulu paling nanti bakal tambah air lagi guys ini ikan Wilbeta kita nih tuh air banget guys nah ini ikan Wilbeta kita nih ini juga Wilbeta-nya ini Mel rencana mau kita breeding nih guys kita mau banyakin Wilbeta kayak gini tuh nah tuh guys tapi kalau kita lihat mukanya sih kayak alien cuma kalau badannya mirip kayak Unimaculata guys komen-komen nih gila aduh saya juga masih bingung nih ini sih kata seller tuh ini female-female yang abis kita breeding ini update burayakan tuh burayakannya udah pada netes nih kita siapin media nih buat pembesaran dia sendiri nih nah ini buinya udah nggak ada jadi si jantan udah nggak ngurus anaknya eh masih ngurus sih anaknya nih masih 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 cuma kita pindahin aja tempat pembesaran nih ini juga sama kita pindahin aja nih ini ke tempat pembesaran kita lanjut breeding lagi guys jadi udah ada masuk hari keempat kalau udah hari keempat kita pindahin guys jadi indukannya yang jaga anak lanjut kita pindahin ini serian CTPK juga DTCT tuh guys kita belum sempet nyari buat Aqua T Aqua ukuran 1 liter setengah nah ini juga udah mulai pada naik nih guys tuh ini cakep-cakep nih cuma kita harus ganti air rule nih oke bakal kita lanjut lagi nanti guys kita ganti air lagi nih urang2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 7 8 6 6